Halo Frens, ketemu lagi sama gua di channel Radirudak, wabeguk Om Ritchie, baik Om Ritchie, ayo bentar, gimana? Jadi ada Om Ritchie sama Om Luqman, Om Luqman dari mana asal? Dari Jogja, Om Luqman dari Jogja, duduk? Dari Jakarta, rumah di rumahnya? Kebun Jeruk, mereka udah tau, tinggal ketik body fish, tau rumah gua Gua lupa, tau gua ga enak rumah body fish Jadi disini lagi ada acara kontes cana, tempatnya di Bogor ya Gitu kan, untung ada juri nih, gua mau nanya dikit juri, nanti sama Om Ritchie juga sedikit Boleh, boleh Om Luqman, gimana ikan-ikan yang dikontesin disini? Menurut secara garis besar gimana ikan-ikannya? Perfongka Kalau saya sih, tahun lalu kan juga kesini Tahun lalu kesini yang pernah kita ngobrol dikit di luar tuh deket kolam Bener-bener Itu peningkatan kualitas ikan yang dikontesin, nah ini jauh, jauh, jauh Dulu kan kita masih, kalau ga salah tuh masih dilanda covid lagi besar-besarnya tuh Ya kan? Peminatnya juga lagi kenceng-kencengnya, pas sekarang, the best banget tuh sekarang Jadi kalau dari jenis-jenisnya juga makin banyaknya sekarang Terus juga kualitasnya juga naik Makin kesini, keepers-keepersnya makin keren-keren ya? Makin bagus, terus penempatan tanknya, settingan tata Mappingnya ini juga enak kemarin kan? Disini ada, terus di pojok sana ada, kan gitu kan kemarin kan? Nah kan kemarin agak bisa-misa tuh Ini orang dateng enak nih, ini orang dateng enak nih Langsung foto galeri, keren-keren tuh Jadi bagus nih, overall bagus Thank you, thank you, thank you, sekarang kita ke Om Ricci Om Om Apa tuh? Ya, gimana nih Om Kata-kata dong Om, kata-kata Kata-kata-kata Apa emang nih ngaco? Kata-kata Kata-kata apa nih, soal apa? Soal cana Om, soal keepers-keepers cana sekarang nih Soal-soal keepers cana tetap keep di dalam galun Tadi minta kata-kata Saya kasih kata-kata, diamar Gimana? Gimana sih? Oh enggak, enggak, enggak gitu Oke, yang tadi dikat Yang tadi dikat Gimana? Enggak, enggak dekat-katan Apa ya udah apa, apa nih gue jawab nih Gue jawab nih Tadi minta kata-kata Di sini kan, di sini kan sebagai guest star nih Ya kan Enggak jadi Ah Kan habis waktunya talk shownya gimana Oh iya enggak jadi Oh iya enggak jadi Oh enggak jadi guest star ini lagi Jadi? Enggak Enggak Jangan dong, jauh-jauh dong harus ada dong mau syuting lagi, syuting lagi kan abis ini? iya, di rumah ada syuting lagi kita ngobrol ini aja dari kit, gue mau nanya boleh, apa? kan body fish nih terkenal dengan ikan-ikan tank mat ya, predator tank mat boleh, boleh, bisa, terus itu rata-rata impor, nah itu dari negara mana aja? banyak, kalau dari negara mana aja, kita bisa masukin dari Taiwan, Thailand, China kalau yang di luar Asia, itu biasa kita dari Colombia, Peru, rata-rata sih itu terus kalau cananya, terakhir kan cana yang gue tonton itu yang high fin, barca yang high fin, barca terus auranti, ada stok lagi? auranti, sebenernya sih kita dengan sangat mudanya, kalau temen-temen pasti udah pada tau lah gue dengan sangat mudanya bisa untuk datengin auranti sih justru, kan orang justru lebih, apa ya lebih sulit, gimana caranya datengin barca, kan gitu kalau orang timah, justru malah lebih gampangnya cuman, cuman karena kan kemarin ini, pasarnya lagi nggak mendukung terus, terlalu keruh lah, apa, kondisi perairan cana ini jadi gue nggak gitu mau nyemplung, maksudnya biarin dulu aja, ya kan? kita nunggu terfiltrasi dengan baik, nunggu arus masuk baru-baru oh gitu sekarang kan udah mulai susah nih, meranti setau gue sih di importer-importer, gue tanyain udah pada mulai kosong, susah lagi yang saiz kecil gitu karena kan nanya-nya nggak ke body fish kalau ke body fish, gampang bisa diatur, cuman permasalahannya saya mau jual atau nggak kan gitu bener-bener, bener-bener yang ada di Indonesia, jadi saya nggak akan nyemplung ke ranah-ranah temen-temen atau siapapun itu oklum-oklum yang mengorbankan harga cana hanya demi keuntungan sesaat semata gitu yang background-nya dia siapa yang bukan berasal dari dunia cana atau dunia perairan air tawar tapi tau-tau masuk dengan jualan cana dengan ngebanting harga sesuka-sukanya hati mereka yang gue juga nggak tahu sekarang dia bisa bayar atau nggak cana yang diambil itu terakhir 120 ribu gue sebutin tuh harganya cana auranti mungkin gue nggak tahu kalau di luar ada yang lebih murah lagi ada ya? kalau saya concernnya nggak ke harganya berapa tapi biasanya seller-seller yang bisa menyebutkan harga segitu untuk bulan-bulan ke depannya biasa terlilih hutang kenapa? karena perputaran rodanya nggak rapi dan sekarang ini kenapa auranti susah menurut saya bukan susah tapi sellernya tumbang gitu cash flow dia tumbang let's say dulu ada 10 seller anggaplah karena mereka perang sekarang sisa 2 seller gimana cari nemu yang 2 seller yang masih hidup diantara 10 itu kan susah kita harus ngeraba-raba nih cobain 1,2,3 kalau 8 ini udah posisi kelilih hutang biasa masuk order 50-50 50 dia kirim 50 dia nipu kita ngomong faktanya aja deh gue bertahun-tahun di dunia dagang ikan yang kayak gitu-gitu mah udah ya makanan hari-hari yang kayak ya di lirik juga ntar juga udah begitu bezel juga makanya kayak gitu ketika gue liat oh perayarannya lagi keruh diemin dulu tunggu harusnya lewat baru gue warnain lagi mantep tuh ini seller besar juga nih korici enggak besar itu karena pilihan besar itu karena pilihan lu bisa disebut importer gak sih? itu gak bisa dipertanyakan ke gua nya sendiri tapi biarlah temen-temen yang menilai apakah yang gue lakukan ini bisa dibilang importer atau tidak cuman kalo buat yang ikan-ikan tankmate premium predatornya emang gokil-gokil yang gue gak tau aja tuh ada semua kayak karena kan gue berangkatnya justru dari situ dari situ ya awalnya gue memang dulu kan memang kuatnya brandingnya dari situ bahkan justru malah kayak super rat yang terlalu udah banyak senior-senior gue main disana justru gue gak gitu concern kesana cuman ada aja hanya cukup untuk ada 2-3 ekor di rumah untuk koleksi untuk belajar ikannya abis itu udah kayak gitu doang cuman kan tankmate predator-predatorannya ini yang justru gue lebih concern ini bang lukman juga sering premium iya tuker-tukeran ikan ya gitulah ya kemarin iya yang lucu-lucu ya bang ya cuman kita silent ya iya lah thank you om ntar kita nerusin lagi di panggung ntar kita nerusin lagi di panggung siap eh ini penilaian udah kelar kali ya udah kayaknya harusnya udah oke siap gue ngitar dulu deh mulai tropinya siap kita liat tropinya kayak apa friend thank you thank you yuk tropinya tropinya udah dipajang nih wih bangkunya dong ada diamondnya hahaha wih ini tropi-tropinya nih friend ini ada grand championnya ini tropi grand champion tuh wih di ini tropi grand champion iya keren oke tuh wah banyak ya ada berapa kelas nih satu wah banyak ada yang satu sampe lima juga ada juara satu juara limanya juga ada friend jadi ini tuh thank-tank kontesnya nanti bakal gue spill ikannya sedikit-sedikit gak semuanya gue spill nanti bakal gue spill ikannya sedikit-sedikit friend kayak apa gitu kan gue mau diri sini ah kayak apa ntar gue disini nih friend oke ini dia panggung panggung apa ya panggung pentas panggungnya disini di riser tuh emang spesialis untuk kontes-kontes ikan gitu kan jadi udah enak banget kalo ngadain acara disini tuh udah fasilitasnya udah mendukung semua udah the best pokoknya udah oke friend jadi itu dia review acara kontes cana di Bogor Cana Contes nanti keseruannya kayak apa kebetulan gue disini nanti jadi MC berdua Merry nanti kita bikin seru acaranya ada banyak door price dan hadiah-hadiahnya jadi lu tungguin konten selanjutnya kayak apa friend thank you buat lu semua yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like, comment, subscribe see youuuu Bogor Cana Contes Bogor Cana Contes sukses siapa? nama nama kuci buah wuuh selama ποci perlu siapa nama kuci buah kalo gak tau dilempak di layar komplein ha habis beros ya berma mohingga bertanya ya everybody siapa nama kuci buah yuk bikin berkutu namanya ben CM kiri bener nggak ya bener-bener dia bener-bener ini kena nonton berhenti dulu nama kuci gua ini, dia memang sering asap waduh gua nih ini jangan panas dikit udah dulu iya 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 welcome in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i'd like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just get buying everything see you in the next life you have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight pushing on my chest and a squeeze till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life everyday late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah 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 all i need to get treated